Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Dakwaan seleweng RM600 bilion Muhyiddin tidak takut disiasat Petaling jaya Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Menegaskan bahwa beliau tidak takut Disiasat berhubung dakwaan Menyeleweng dana kerajaan berjumlah RM600 bilion Ia sesulan selepas dua aliparlimen Daripada Pakatan Harapan Membuat laporan polis terhadapnya Berkaitan tuduhan tersebut baru-baru ini Aliparlimen Pago itu berkata Jika terdapat salah laku, rasuah Atau penyelewengan, tindakan undang-undang Boleh diambil terhadap si pelaku Saya tidak takut untuk disiasat Karena saya tahu saya tidak seleweng Duit rakyat yang diamanakan Kepada kerajaan untuk digunakan Bagi tujuan membantu rakyat ketika Zaman susah, katanya dalam kenyataan Hari ini Munyedin berkata Beliau juga tidak pasti angka itu Dipetik dari mana Namun berpendapat bahwa ia Merejut kepada 8 package ransangan ekonomi Bernilai RM530 bilion Yang mana sebahagian besarnya Adalah berbentuk non-fiskal Tak mungkin saya seleweng wang ini Karena ia adalah wang individu Atau bank Yang tidak melibatkan Perbelanjaan kerajaan Saya sebagai Perdana Menteri ketika itu Tidak ada apa-apa kuasa ke atas Uang ini jelasnya Pengulai selanjut Beliau berkata Berdasarkan kenyataan Bekas Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Safrul Pada 29 Jun 2021 lalu Perbelanjaan melibatkan Uang kerajaan Dalam bentuk suntikan fiskal Adalah sebanyak RM83 bilion Jelasnya ia merangkumi Perbelanjaan pembelian Vaksin bernilai RM5 bilion Dan pelbagai bentuk Bantuan langsung tunai Untuk rakyat Serta bantuan lain Yang dimasukkan terus Ke akaun penerima yang layak Tidak ada 1 sen pun Masuk ke akaun Peribadi saya Tak masuk akal Luang bantuan rakyat Yang dimasukkan terus Kedalam akaun mereka Boleh diseleweng Masuk ke akaun saya Kalau hal ini berlaku Sudah tentu Akan diketahui Melalui penemuan audit Yang dibuat oleh Jabatan audit negara Setiap tahun Jawatan kuasa Kira-kira Wang negara Sudah tentu Membentangkan laporan Mengenainya di parlimen Nak kata Saya halang Siasatan Karena saya Perdana menteri pun Tak betul Karena saya telah Meletak jawatan Sebagai perdana menteri Lebih setahun yang lalu Ujarnya Kata beliau Negara mempunyai Sistem dan amalan Yang standar Untuk menjamin Ketelusan dan Akontabiliti Dalam perbelanjaan Wang kerajaan Dimana Kesemua perbelanjaan Kerajaan Adalah tertakluk Kepada audit kerajaan Saya percaya Pihak kementerian Keuangan Malaysia Khususnya Agensi Laksana Mempunyai Setiap putiran Perbelanjaan Bagi semua 8 package Ransangan ekonomi Yang dilaksanakan Semasa saya Menjadi perdana menteri Ujarnya Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih